Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah? Nah, gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ya, dia menyerang lagi, seperti ini, cara dia menyerang, membentukkan hernya seperti huruf S, kemudian, ya, melontarkan kuda-kudanya ke depan. Lihat, ini bagian belakang tubuhnya, saya coba rabah, bila ada sedikit benjolan-benjolan di bawah sini, standarnya mulai lagi memang. Petualangan saya menjelajahi alam liar Nusantara kembali berlanjut, kali ini saya berpetualang di Sumatera Selatan, tempatnya di Lampung. Saya ingin sekali mengetahui dan bertemu aneka satwa liar yang ada di wilayah ini. Menjajahkan kaki di pedalaman hutan Sumatera ternyata memberikan sensasi luar biasa. Selain hutannya yang masih rimbun dan alami, ciri khas hutan hujan tropis sangat saya rasakan. Terima kasih telah menonton! Seekor ular Kobi menghentikan langkah saya. Reptil bernama Latin, Elapellopioleta ini merupakan endemik khas Sumatra. Ular kopi merupakan ular yang sering aktif di bawah tanah ataupun di sekitar daerah pepohonan seperti ini. Ular ini memiliki jiri-jiri khusus yaitu ekornya yang seperti ekor tikus. Ular yang satu ini termasuk agresif. Dengan ukuran tubuh yang ramping, semakin memudahkan ular ini bergerak lincah untuk mencari mangsa di wilayah kekuasaannya. Mirit dengan tikus karena ekornya abu-abu kayak tikus ya, kayak ekor tikus. Ular ini juga merupakan pemangsa tikus yang rakus. Habitat utamanya adalah di daerah persawahan, daerah bukit, ataupun di daerah hutan belantara. Nah, ular ini merupakan ular yang sangat cantik ya. Ramah dan lihat ini. Ular ini memiliki mata yang besar, mulut yang agak sedikit lancip, dan agak sedikit mirip dengan jenis ular berbisa. Seperti ular welang ya. Kepalanya ini sama seperti kepala ular welang, namun ular yang satu ini tidak memiliki racun sama sekali. Ular ini memiliki gigi aglipa yang sangat tajam, dan bila sampai terkena gigitan ular ini, reaksinya biasanya tidak terjadi apa-apa. Cuma mungkin kalau misalkan kita tarik, itu bisa menimbulkan luka yang cukup berat seperti luka robek. Ular ini memiliki kulit yang sangat lulus, karena ia merupakan ular yang senang juga mandi ya. Ular yang senang mandi ataupun bermain di air. Ular ini penting keberadaannya di daerah perkebunan atau persawahan, karena dapat membasmi hamatikus yang bisa memakan tumbuhan padi ataupun tanaman petani lainnya. Oke, sekarang saya akan coba untuk melepaskan ular ini di sini. Jadi, saya akan terus menjelajahi daerah perkebunan ini. Selain ular kopi yang agresif, saya yakin di kawasan ini masih banyak dihuni satwa dan reptil yang menarik. Heish, dia menyerang lagi. Seperti ini, cara dia menyerang, membentukkan huruf lehernya seperti huruf S, kemudian, eits, dia melontarkan, eits, kuda-kudanya ke depan. Heish! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ular Cincin Emas Ular Cincin Emas Ini salah satunya nih. Ini jenis ular cincin emas yang lagi nunggu mangsa jelas pohon. Ular ini merupakan jenis ular yang memang banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Makanan utamanya adalah burung, tikus ataupun jenis kadal-kadal kecil. Ular ini memang sangat banyak menghabiskan waktunya di atas pohon-pohon seperti ini. Ia berkamokflase warna kulitnya yang hitam dan kuning membuat ia tersamar dengan baik. Sehingga burung yang menjadi mangsanya itu sangat sulit melihat ular ini ketika mereka terbang dan ingin berhinggap di pohon ini. Tapi ketika mereka apes nih, berhinggap, tiba-tiba ular ini langsung bereaksi dengan cepat. Ngegit, langsung melilit. Dan kemudian ketika burungnya mati, ular ini akan menelan burung tersebut secara bulat-bulat. Ular ini mungkin sudah mendapatkan burung hari ini karena lihat tubuhnya agak sedikit. Nah, ini dia pemirsa. Ular cincin emas memiliki varian motif warna yang sangat banyak dan khas. Ular ini mulai, motif ular ini mulai dari hitam, hitam polos ya. Eits, dia berbalik untuk menyerang. Eits, hey. Wow, saya tertantang nih dengan ular ini. Ular ini ternyata agresif juga ya. Memberikan serangan yang sangat luar biasa cepatnya. Eits. Eits. Ular ini tergolong dari jenis atau anak suku ular boiga. Nama lapinya boiga denropila. Dan terkadang selain disebut ular cincin emas, di dalam bahasa Inggrisnya ular ini disebut mangrove snack atau gold ring cat snack atau ular cincin emas. Ular ini memiliki pupil mata atau bola mata yang seperti bola mata kucing. Kadang juga ular ini disebut cat snack, karena memang matanya yang seperti mata kucing. Eits. Eits. Ular ini langsung menyerang. Lihat, dengan sangat cepat ular ini menyerang. Ia langsung menjulurkan lidahnya untuk merasakan mangsa ataupun lawan yang ada di depannya. Lidahnya berfungsi untuk mendeteksi. Sebagai sonar atau arahan dia untuk menyerang atau seperti apa. Lihat, eits. Eits. Berhadapan dengan ular seperti ini, kita harus sangat tenang. Karena kalau kita tidak tenang untuk menghadapinya, yang ada kita malah celaka karena ular ini. Lihat, eits. Dia berbalik lagi. Ular ini sangat berani ya. Luar biasa. Ular petarung. Walaupun tergolong memiliki racun bisa menengah, namun bila orang tidak kuat menahan racunnya, mungkin orang tersebut bisa demam selama seminggu. Dan efek dari gigitannya akan menjadi bengkak. Di Asia Tenggara sendiri, ular ini bisa ditemukan di mana-mana. Mulai dari Sumatera, Jawa, Pulau Si, Kalimantan, sampai ke daerah timur sana, ular ini masih bisa ditemukan. Luar biasa. Ia bisa hidup di pesisir pantai, daerah kepulauan, ataupun daerah perdikitan sekalipun. Ular jenis ini merupakan ular yang sangat tahan. Terima kasih telah menonton.